FATWA KERAJAAN ARAB SAUDI Tawaruk yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai Kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai Tawaruk dibolehkan oleh mayoritas para ulama Bentuk akad ini murni akad jual beli yang tidak dimaksudkan mengakali riba Dan Allah telah menghalalkan jual beli Allah berfirman Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Al-Baqarah 275 Dengan demikian maka tawaruk hukumnya boleh Alhamdulillah tawaruk hukumnya boleh Intinya boleh Dan banyak kaum muslimin melakukan hal seperti ini Hukumnya boleh Anda Anda lu Anda mengatakan Saya kan belum lunas Ustaz Ya atau tidak Bahkan DP pun belum saya bayar Yang satu miliar tadi Sudah boleh saya jual kepada orang Apa syarat barang boleh Anda jual kepada orang Kalau barang itu bukan milik Anda sebelumnya Pertama Dibeli dengan akad Yang kedua Di Di Ha Ayo Masya Allah Yang betul dapat hadiah ucapan jazakallah khairan Ha Ya Diterima barangnya Persyaratan kedua ini Kalau tidak terpenuhi Tidak sah Anda jualkan Umpama Sering saya contohkan ini kan ya Anda memang toko jual barang Ada stoknya Umpamanya sembako lah beras Umpamanya Tapi si pembeli ingin membeli Lebih besar daripada stok yang ada di toko Anda Toko Anda beras tersebut Yang dia inginkan tadi Ha Cuman ada 200 kilo Dia ingin beli 1000 kilo satu ton Karena satu hajat Itu kebutuhan Ya Biasanya yang dilakukan oleh pedagang tadi apa Dia telpon supplier Ya atau tidak Ada barang bang Ada Ya saya beli ya Siap saya jual 800 kilo ya 11 kilo saya jual Kata dia Terkadang bahkan Nih saya transfer langsung uang ya bang ya Ya saya transfer uang Terima Sudah terima Uangnya Ya Barang sudah sah milik saya ya Sudah sah Kata yang punya Lalu dia bilang kepada Si pembeli depannya Sip Insya Allah Deal Satu ton Nanti Yang 200 kilo Mau dia beli sekarang boleh Yang sisanya nanti Saya kirim ke rumah Anda Sering seperti ini Boleh ini Boleh Ada yang angguk Ada yang bilang enggak Ada yang segala macam Mana yang betul Kenyataannya ini dilakukan oleh Pedagang muslim kebanyakan Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu Telah mengatakan Ini kepada seorang Pedagang di masa itu Bernama Hakimin Hizam Dan hadisnya diriwayatkan oleh Ahlul Sunan Ya Kemana kita Enggak belajar syariat Allah Hakimin Hizam Seorang pedagang Dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini Yatini Rujul Yuridu minni Bil'alladhi Laisa indi Afa abta'u Lahu minas suq Qal Yabnahi La tabi' Hatta taqbidahu Tadiya Ya Rasulullah Kata Hakimin Hizam Aku seorang pedagang Profesiku Aku beli barang Aku jual Lalu terkadang Datang orang Kepadaku Dan dia Menginginkan barang Sedangkan barang itu Sedang tidak ada Padaku Sudah habis Bolehkah aku jual Kepada dia Lalu aku beli Ke pasar Rasulullah Jangan engkau jual Sebelum engkau Terima Beli dengan akad Boleh Tadi kan dibeli Ke supplier Tapi belum boleh dijual Ini Sampai dia terima Dahulu Ketika ditanyakan Kepada Ibn Abbas Apa hikmah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Melarang Menjual barang Yang sudah dibeli Tapi belum diterima Kata beliau Yang terjadilah Tukar uang Dengan uang Sedangkan Barangnya Tertunda Terjadi apa Riba Dia sudah Bayar Uang Ke supplier Tunai Apamanya Tadi Dalam 800 kilo Tadi Dia bayar 80 juta Dia jual Di sini Berapa 80 atau 90 90 Barang Masih Di tangan Supplier Berarti Intinya Yang terjadi Pada pedagang Ini Kasih uang 80 Terima Uang 90 Tidak ada Barang Kalau Tukar uang 80 juta Dengan 90 juta Apa Namanya Riba Maka Ini dikatakan Dari Ibn Abbas Hikmah Rasulullah Mengharamkan Ini Karena Ini Riba Namanya Tapi Dalam Kasus Seperti Tadi Caranya Anda Minta Orang Anda Datang Karyawan Anda Datang Ke dia Untuk Terima Barang Tersebut Mana Barang Saya Katakan Itu Udah Ketika Karyawan Anda Sudah Ambil Mungkin Dinaikin Ke Truck Saat itu Karyawan Anda Nelpon ke Anda Pak Udah saya Terima Pak Baru Boleh Sekarang Anda Jual Dengan Si Pembeli Yang Di Depan Anda Tadi Jelas Bagaimana Dengan Tawaruk Tadi Ini Sudah Dibayar Pun Boleh Boleh Dijual Kalau Tawaruk Kan Belum Dibayar Boleh Dijual Boleh Dengan Syarat Syarat Diterima Barang Tersebut Diterima Barang Tersebut Kan Ini Kelakuan Masya Allah Kelakuan Kan Ini Cara Dagang Para Pedagang Umumnya Kan Beli Ke Pasar Induk Beli Ke Pasar Pusat Grosiran Beli Dengan Tempo Pembayaran 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan Kedepan Kemudian Dia Jual Tunai Di Tempatnya Iya Tidak Berarti Kan Masih Ngutang Itu Tapi Barang Sudah Diterimanya Sudah Boleh Dijualkan Ya Ini Juga Bagian Retawaruk Namanya Ya Tapi Kalau Dikatakan Bisnis Tanpa Modal Tidak Juga Ini Ada Modal Sebelumnya Itu Modal Kepercayaan Modal Relasi Yang Sifatnya Adalah Tidak Fisik Uang Karena Kalau Orang Tidak Kenal Dengan Anda Tidak Mungkin Dia Ngasih Anda Barang Harga 5 Miliar Nanti Anda Tidak Muncul Lagi Setelah Terima Itu Sering Kasus Ini Terjadikan Ya Tidak 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 Tidak